Cepungan segerombolan orang yang berusaha membunuhnya. Cepungan segera mengajak Kate untuk segera kembali ke rumahnya, dengan tujuan agar Kate menyerahkan jubah Ronin yang ia kenakan. Di sini Clint menjelaskan bahwa jubah tersebut yang menyebabkan Kate diburu oleh segerombolan orang yang tergabung dalam organisasi tracksuit. Di saat yang bersamaan terjadilah penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tracksuit yang telah mengetahui tempat tinggal Kate. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah Kate dan Clint berhasil meloloskan diri, mereka kemudian memutuskan bersembunyi di apartemen milik bibi Kate yang kebetulan sedang kosong karena ditinggal liburan. Sesampainya di apartemen tersebut dan dirasa cukup aman untuk persembunyian sementara bagi mereka, Clint pun menyuruh Kate tidak ikut dengannya untuk kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil jubah yang tadi ia tinggalkan saat penyerangan terjadi. Setelah sampai di apartemen milik Kate, Clint segera bergegas menuju ke dalam rumah dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Namun jubah yang ia cari ternyata sudah hilang, hal ini membuat Clint heran, sampai ia menemukan sebuah petunjuk di mana pada salah satu mobil pemadam tersebut terdapat sebuah stiker bergambar logo sebuah komunitas kosplayer. Sesampainya di rumah, Clint pun menceritakan kepada Kate bahwa jubah yang ia cari tidak diketemukan di lokasi kejadian, sedangkan Kate yang ditinggal oleh Clint berusaha membuat sketsa wajah orang-orang yang menyerang dirinya dengan tujuan agar dapat membantu memberikan petunjuk. Clint kembali mendapatkan petunjuk mengenai komunitas yang logonya ia temukan tadi di mesin pencarian Google, di mana ada seseorang dari komunitas tersebut memperlihatkan dirinya sedang mengenakan jubah tersebut dengan tujuan menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh komunitas kosplayer. Di sini Clint memutuskan untuk memburu orang tersebut meskipun hal ini membuat berantakan rencana liburan natal yang saat ini ia sedang lakukan bersama anak-anaknya. Clint memutuskan untuk menyuruh anak-anaknya kembali ke rumah dulu, sementara dirinya nanti akan menyusul setelah ia menyelesaikan urusan ini. Setelah anak-anaknya dipulangkan, Clint kembali ke rumah untuk menemui Kate. Clint kemudian memutuskan untuk melarang Kate terlibat dalam konflik ini, karena dirasa akan membahayakan nyawa Kate apabila ia terlibat terlalu jauh dalam masalah ini. Clint kemudian mengantar Kate untuk pulang menemui ibunya. Di sepanjang perjalanan Clint bercerita tentang kejadian yang terjadi di saat ia bertempur bersama Avenger ada suatu kejadian yang menyebabkan pendengarannya terganggu. Sesampainya di rumah ibu Kate, mereka pun berpisah. Sebelum perpisahan Kate sempat meminta nomer ponsel Clint dengan tujuan agar suatu saat ia bermaksud akan menghubungi Clint kembali. Kate pun masuk ke dalam rumah ibunya, sesampai di dalam Kate bertemu dengan ibunya bersama Jack, di mana ibunya berencana mengajak Kate untuk makan malam bersama dengan tujuan agar hubungan Kate dan Jack dapat terjalin lebih baik. Setelah mengantar Kate kembali ke rumah ibunya, Clint pun bergegas menuju lokasi di mana penyelenggaraan acara komunitas cospire itu diselenggarakan. Clint tidak serta-merta dengan mudah mengambil jubah tersebut, dikarenakan Clint mesti ikut serta dulu dalam acara tersebut. Di sini banyak adegan seru dan menghibur yang patut untuk disimak. Silah tentuLooknya perkama itu hanya luar biasa, kita harus berp CT пом grill, awak harus sekarang. Assắng已經 dijangkumpl刚 yang dan broanku, saya harusр 1994. Mari kita tahun. Langsightuler adalah sejinder bersama kita! Sudah Earth Dan Peranceng Peranceng Kebutan Peranceng 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 Di sisi lain Kate tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan pada ponselnya, di mana ia mendapatkan undangan dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan tentang kejadian yang menyebabkan kebakaran apartemen serta penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tracksuit. Setelah berhasil mendapatkan jubah Ronin, Clint pun bergegas menuju sebuah lokasi di mana ia menyimpan busur dan anak panah yang merupakan senjata andalannya, dengan tidak lupa Clint pun menghubungi istri dan anak-anaknya untuk dapat memakluminya karena tidak dapat ikut serta dalam acara Natal hingga ia dapat menyelesaikan semua urusan ini. Tiba-tiba saatnya di mana Kate bersama ibunya dan Jack melakukan acara makan malam bersama di rumah. Di sini Kate berusaha mengetahui jati diri Jack, yang menurut dia merupakan sosok misterius. Kate pun menantang Jack untuk beradu anggar dengan dirinya. Di sini Jack tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dengan berusaha mengalah terhadap Kate. Pertandingan ini berakhir dengan kehadiran ibu Kate yang berusaha menghentikan perselisihan di antara mereka berdua. Hal ini membuat kecurigaan Kate terhadap Jack semakin kuat bahwa Jack adalah sosok yang menurut dia menyimpan sesuatu yang ia sembunyikan. Hal ini ia sampaikan kepada ibunya, namun sang ibu masih tidak dapat mempercayai semua argumen yang Kate sampaikan kepada dirinya. Sang ibu lalu menyuruh Kate untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut dan kembali ke sekolah untuk belajar dengan baik agar besok Kate dapat meneruskan perusahaan keluarga Bishop. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Sesaat Kate akan meninggalkan ruangan, Jack menyodorkan sebuah permen yang mirip dengan ia temukan di dalam rumah Arman di malam saat Kate temukan dalam kondisi terbunuh. Di sini kecurigaan Kate semakin kuat, sehingga ia segera bergegas meninggalkan ruangan untuk menghubungi Clint guna menyampaikan semua temuannya. Namun posel Clint tidak dapat dihubungi, akhirnya Kate berusaha mencari keberadaan Clint melalui sebuah aplikasi untuk melacak lokasi di mana Clint berada. Di sisi lain, Clint selesai mengambil kembali senjata andalannya, ia dengan sengaja menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh kelompok tracksuit dengan tujuan supaya ia dapat mengetahui lokasi markas mereka serta dalang dari semua kejadian ini. Namun tiba-tiba terdengar suara dari atas atap di mana Kate menerobos masuk dengan tujuan menyelamatkan Clint. Hal ini membuat mereka berdua ditangkap serta akan dipertemukan oleh pimpinan kelompok tracksuit. Demikian akhir alur cerita film Hawkeye episode 2, saksikan alur cerita episode berikutnya di tayangan video kami berikutnya. Terus dukung channel ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe serta nyalakan loncengnya. Terima kasih, dot ciao.